Ayah Mirna, PHK karyawan tanpa pesangon, uang habis buat jebloskan Jessica Wongso ke penjara. Itu awalnya sih normal-normal aja, penggajian normal. Nah setelah ada kasus yang nidak, sedikit agak lambat. Harusnya tanggal 1, tanggal 31, ini mundur. Bisa tanggal 1 bulan berikutnya, gitu loh. Nah gitu. Waduh. Saya juga sempat, sempat nanya ke Pak Edi. Pak, kalau cara penggajian begini, saya bisa makan apa? Saya lebih tua sama istri di rumah. Dia sempat jawab juga, nanti tahun, mudah-mudahan 3 bulan berikutnya akan normal kembali. Sampai akhirnya terjadi? Terjadi pemutusan hubungan kerja, itu tepatnya 2018. Kalau berdasarkan insting gue, ya insting gue ini gak pernah salah loh. Uangnya udah habis lah buat Raktirangga, Devi, ya mungkin JPU-JPU, atau nama-nama yang pernah keluar dari mulut-mulia itu. Sekali lagi, insting gue gak pernah salah. Emang boleh seinsting itu, Edi? Pada akhirnya, ucapan no money, no justice itu menjadi nyata, kawan. Karena ada salah satu tim lawyer dari J ini tempat berucap, kan? No money, no justice. Dan itu terlihat nyata, kawan. Ternyata, E ini bukan mencari keadilan yang seutuhnya dengan kejujuran. Tapi kita bisa lihat bahwa dia mengalahkan segala cara agar tujuannya tercapai. Karena yang kita lihat adalah arogansi, kesombongan, dan semacamnya, dan semacamnya. Yang pada akhirnya membuat perusahaannya kolaps. Entah apa yang dia cari, entah apa yang menjadi tujuan utamanya dia. Karena keadilan tidak bermain dengan apa yang dia lakukan sebenarnya. Jadi dari hal ini, kawan-kawan bisa menarik benang merahnya lagi. Seperti apa dan apa yang dia cari pada dasarnya. Karena terlalu banyak gelontoran uang yang entah buat siapa dan aku yakin kawan-kawan mungkin cukup paham yang aku maksud. Karena banyak ahli yang upset pada saat persidangan ataupun hari ini seperti itu kenyataannya. Jadi banyak pembicaraan-pembicaraan atau hal-hal di luar nalar yang sebenarnya cukup aneh untuk kasus ini. Usiai muncul di film dokumenter Netflix berjudul Ice Club Murder Coffee and Jessica Wongso. Ayah Mirna, yakni Edi Darmawan Salihin kembali menjadi perbincangan. Pernyataan yang disorot adalah saat mengaku kuas bisa menjebloskan Jessica Kumala Wongso ke penjara. Edi Darmawan Salihin juga merasa demikian setelah mengalahkan kuasa hukum Jessica Wongso, yakni Otto Hasibuan. Tingkah lagunya dalam film itu memicu kecurigaan publik akan dirinya. Dimana ia diduga sengaja menjadikan Jessica Wongso sebagai pembunuh putrinya. Dalam kasus kopi Sianida itu, Edi Darmawan Salihin berjuang sendiri tanpa bantuan pengacara untuk membela Mirna. Melalui film tersebut, ia mengaku puas-usai mengalahkan Otto di persidangan dan memasukkan Jessica ke penjara tanpa bukti valid. Ia bahkan mengaku di depan makam Mirna bahwa dirinya mengeluarkan sejumlah uang untuk kasus tersebut. Hal ini lantas dikaitkan dengan pemencatan sepihak karyawannya tanpa pesangon. Melansir beberapa sumber, Edi Darmawan Salihin adalah pemilik PT Fajar Indah Cakra Cemerlang. Perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa layanan pengiriman barang atau paket yang salah satu kantornya diketahui berada di Jakarta Pusat. Namun, pada awal tahun 2023, perusahaan itu sekaligus Edi dilaporkan oleh puluhan mantan karyawannya ke Polda Metro Jaya. Puasa hukum para pelapor, manganju hamunangan Simal Nulang mengungkap pelaporan tersebut akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak. Ia mengungkap ada 84 karyawan yang diputus oleh perusahaan milik Edi pada 19 Februari 2018. Edi sempat dilaporkan ke SPKT, Polda Metro Jaya pada 24 Mei 2022. Namun, ia dan sejumlah kliennya kembali datang pada 5 Januari 2023 untuk melaporkan ayah Mirna. Manganju mengatakan, puluhan mantan karyawan itu dipecat tanpa pesangun. Akibatnya, sebanyak 38 kliennya itu mengalami kerugian mencapai 3,5 miliar rupiah. Menurutnya, apa yang dilakukan Edi telah melanggar pasal dalam peraturan pemerintah tentang cipta kerja. Aturan soal hak pekerja terkait pesangun itu terjantung dalam pasal 156 ayat 1. J.U. Pasal 185 ayat 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Namun, hingga kini, tidak diketahui kelanjutan kasusnya seperti apa. Di sisi lain, Edi juga memiliki usaha di bidang garmen. Perusahaannya ini berada di kawasan Cengkaring, Banten, dan sempat dikelola oleh Mirna Salihin. Sebelum anaknya itu meninggal dunia. Sebelumnya, pada 15 Juni 2016, puluhan karyawan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang sempat unjuk rasa. Hal ini dilakukan di peralatan pengadilan negeri Jakarta Pusat saat sidang kasus kopi Seyanida digelar. Mereka menuntut agar Jessica Wongso dihukum mati. Para karyawan itu juga membawa sepanduk bertuliskan, Jessica pembunuh berdarah dingin harus dihukum mati. Namun, selang dua tahun, mereka dipecat tanpa pesangon. Hingga muncul spekulasi perusahaan ini kehabisan uang untuk menjebloskan Jessica. Ketenangan Edi Darmawan Salihin, ayah mendiang wayan Mirna Salihin, korban kopi Seyanida kembali terusik. Kali ini, namanya mencuat lantaran diduga PHK, karyawan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang tanpa pesangon pada 2018 lalu. Sudah lima tahun berlalu, belum ada kejelasan hingga saat ini terkait pesangon bagi 38 mantan karyawan yang telah di PHK itu. Kami juga tidak tahu apa sih yang jadi alasan perusahaan sehingga kami ini dianggap sebagai pembangkangan hukum. Melawan hukum sehingga perusahaan hingga saat ini tidak melakukan kewajibannya. Ujar kuasa hukum korban, Manganjul Simanulang kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa 7 November 2023, ia mengatakan kerugian yang dialami 38 orang yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Ini mencapai 3,5 miliar rupiah. Total perusahaan dihukum untuk membayar 3,5 miliar rupiah, kurang lebih untuk 38 orang karyawan. Tutur Manganjul. Proses hukum, kata dia, adalah upaya terakhir yang dilakukan karena sebelumnya kalainnya sudah berusaha menyelesaikan perselisihan hubungan industrial lewat perundingan Bipartit sampai kegugatan di pengadilan hubungan industrial. Saat itu diputuskan bahwa perusahaan dihukum membayar 3,5 miliar rupiah kepada 38 karyawan. Yang di PHK itu sebenarnya kurang lebih 800, tapi yang berani tetap berjuang di pengadilan itu 38 orang, katanya. Kasus PHK tanpa pesangun sebenarnya sudah pernah dilaporkan polisi pada Mei 2022 lalu. Namun, mantan karyawan kembali melaporkannya lagi ke polisi dengan dibantu pengacara. Laporan kali ini ke Polda Metro Jaya dan diterima dengan nomor LP garing B garing 5743 garing 9 garing 2023 garing SPKT garing Polda Metro Jaya. Tanggal 26 September 2023. Pihak terlapor antara lain, Edy Darmawan Salihin, selaku Direktur Utama PT Fajar Indah Cakra Cemerlang. Lalu, Madel Sandi Salihin, selaku Komisaris PT Fajar Indah Cakra Cemerlang dan Direktur PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, Ni Ketur Sianti dan Febriana Salihin. Mereka diduga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023. Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022. Tentang cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 Junto. Pasal 156 ayat 2, 3, dan 4. Pillikgasp. Pangg ports same. Pangg ports same to 4T, 1, and 0. Pangg ports same. Pangg ports same to 4T, 4T, 3T, 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 4T, those points to 7 prendre target. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton